Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Untuk kali ini bertemu lagi dengan saya Masih dengan Meracek Dengan tema kali ini apa nih Temanya ini Pengembangan, pengaplikasian Peksyro Pengembangan, pengaplikasian Peksyro Sebelum kita mulai Biasa video Kita skip dulu Main pause Supaya gak terlalu banyak memakan memori Di hp Atau terlalu banyak memakan waktu Kali ini Saya akan mengangkat Apa Banyaknya pengaplikasian Di video sebelumnya Kemarin ini saya kasih dia Protein Apa Tambahan protein telur Di dalamnya Telurnya itu Telur puyuh Nah sebenarnya sih opsional Tapi Karena ada burung saya yang lagi mabung Ini bagus banget Buat burung mabung Buat burung bahan Yang lagi sakit Yang lagi sakit ini bagus banget Karena Sirupnya sendiri sudah bermultivitamin Ditambah lagi protein yang tinggi Protein tinggi bisa Mengangkat vitalitas dari si burung Ini bisa untuk konin Atau sogon Nah gimana cara pengembangannya Ikuti terus videonya Kita lanjut Lagi Oke kita lanjut lagi Banyak kemarin yang bertanya Tentang Om Nektar yang dibuat ini Kemarin Ini Buat yang belum tahu Ini Masih sangat kental Masih sangat kental Jadi gimana cara pengaplikasiannya Biasanya Saya pengaplikasian ini Saya encerkan Langsung ke dalam cepuk Jadi Ketika nektar ini Sudah Kental Kita masukin ke dalam cepuk Lalu Biasanya saya encerin Pakai air putih Dia Ngencerinnya itu Nggak terlalu banyak Ngencerinnya itu Sedikit aja Jadi Nggak terlalu banyak Biar Kandungan nutrisinya Gampang diserap Oleh tubuh si Burung Karena Teksturnya yang Nggak terlalu kental Jadi Gampang banget diserap Untuk pencernaannya Untuk Pengaplikasiannya Seperti apa Oke Kita Lanjut Videonya Ini saya punya Wadah kosong Yang udah saya cuci bersih Biasanya saya kasih Dia pack sirup Sebagai media Pengencer Ini Untuk burung-burung Bahan Untuk burung-burung Yang lagi mau naik Birahi Bagus banget Takarannya gimana om Takarannya itu Sesuai hati aja deh Nih Kalau saya bilang Ini segini Sekitar 5-6-7 sendok makan Sekitar itu 5-6 atau 7 sendok makan Ini Pack sirup Murni Saya sebutnya Pack sirup Yang akan Saya larutkan Ke dalam Air Ya Ini nanti Saya larutkan Ini air biasa Air murni biasa Ini akan Saya larutkan Ke air Nah Kalau ini Nanti Saya akan Mengaplikasiin Ke doping Ini nanti Jadi Banyak Pertanyaan Om Cara membuat Nektar yang tinggi Gimana Saya gak pernah Mencampurkan Hormon ke dalam Sini Takut Merusak Kandungan Dari si nektarnya Sayang-sayang Om Udah kita beli SKM nya Udah kita beli Telurnya Rusak Gara-gara Kandungan Hormon Berminyak Yang ada di dalamnya Lebih baik Kandungan Hormonnya itu Kita kasih Terpisah Itu Lebih baik Kita kasih Terpisah Ini nektar Ini Hormonnya Lebih baik Seperti itu Itu Cara amannya Kebanding Kita harus Mencampur Nektar ini Dalam keadaan Berminyak Walaupun Walaupun Minyak Ikan Karena saya Pernah ngalamin Ada kandungan Minyak ikan Dalamnya Dia menggumpal Tidak bisa Dicerna oleh Pencernaan Banyak sekali Kasus-kasus Ederma Jadi seperti Ada benjolan Di dalam Tubuh Di dalam Dubur Itu Si burung Atau dia Susah BAB Itu sering Banget Saya nemuin Karena Tingkat Kekentalannya Udah tinggi Ditambah lagi Zat-zat lain Yang gak Mudah Di sana Lebih baik Mau minyak Ikan Mau apapun Lebih baik Ditaruhnya Terpisah Mau ditetesin Di sini Atau gimana Yang penting Ditaruhnya Terpisah Jadi seperti itu Jadi Untuk Kali ini Saya akan Memberikan Contoh Seperti ini Ini adalah Pek sirup Yang sudah Saya taruh Ke botol Tanpa Saya harus Kasih Hormon Ini adalah Disebutnya Larutan Pek sirup Dari Pek sirup Murni Yang sudah Saya larutkan Kedalam air Cukup Segitu Ini botol Ukuran 100ml Puter Saya kasih air Saya kocok Nggak bisa dikocok deh Diputer aja Karena dia Dari gula murni Teksturnya Mudah larut Jadi Nggak usah Nggak usah Berbusah nanti Cukup Kita puter Larut Sudah Aman Jadi caranya Seperti apa Biasanya Saya Untuk burung-burung Yang baru mau naik girahi Om Mau bikin nektar yang Nektarnya yang tinggi Maksudnya tinggi itu Apa Proteinnya tinggi Ini sudah Multivitaminnya tinggi Ini sudah Tinggal apa Pengencerannya Dari glukosanya yang tinggi Nih Jadi dia main manisnya tinggi Ini untuk burung-burung bahan Burung-burung yang susah ngeper Dikit aja Nggak usah banyak-banyak Dikit aja Nggak usah banyak-banyak Ini Nanti Tidak basi Tapi Jatuhnya jadi kental lagi Nih Dicepuk Tahan berapa lama Ini saya temuin Bisa sampai 2 hari 2 sampai 3 hari Asalkan sedikit aja Pengencerannya Pengencerannya Pakai Larutan pek sirup Dikit aja Jadi Irit Silahkan dikasih ke Burung Tonin Atau Togon Yang baru Mau naik birahi Ini dia Teksturnya Menjadi Encer Mudah diserap Oleh tubuh Tinggi glukosa Makin manis Makin tinggi juga Birahinya Begitu juga Dengan Multivitaminnya Dosisnya Akan Tambah lagi Jadi Paham Disini Sudah ada Multivitamin Ditambah lagi Multivitamin Dalamnya Jadi tinggi Inilah disebut Nektar Yang mempunyai Dosis yang tinggi Burung-burung Bahan Untuk Burung-burung Lomba Sejenis Kolibri Sejenis Konin Itu Bisa Nanti Ditambahin Hanya Air aja Tambahin Air aja Makin Encer Makin Turun Kadar Birahinya Jadi Untuk Dilomba Untuk Menstabilkan Birahi Mendingan Pakai Air aja Untuk Terlalu Tinggi Tapi Kalau Untuk Burung-burung Bahan Yang lagi Mau Naik Mendingan Ini Beda Lagi Dengan Settingan Doping Biasanya Saya punya Dua Ini Satu Untuk Larutan Ini Satu Untuk Doping Kalau Doping Kita Mau Apa Namanya Kita Mau Buat Doping Nggak Bisa Diapapain Kalau Menurut Saya Kalau Pandangan Yang lain Terserah Saya Tidak Mau Melihat Sesatu Ilmu Dalam Pengembangannya Untuk Meyakini Pengembangan Suatu Ilmu Itu Hak Masing-masing Tapi Saya Punya Pendapat Seperti Itu Kalau Ketika Kita Sudah Punya Kandungan Hormon Di Dalam Sini Dalam Larutan Pek Sirup Saya Biasanya Taroknya Terpisah Walaupun Taroknya Nanti Ngancerin Kesini Andaikan Ini Pek Sirup Dengan Metabol Di Dalamnya Hormon Buat Ngancerin Ini Saya Nggak Pernah Nganjurin Ini Untuk Dipakai Dua Hari Tiga Hari Paling Enggak Setengah Hari Sudah Saya Buang Satu Hari Setengah Hari Sudah Saya Buang Ketemu Sore Misalkan Saya Kasih Pagi Ketemu Sore Sudah Saya Buang Tapi Kalau Yang Modelnya Pakai Ini Tanpa Hormon Bisa Napa Dua Hari Tiga Hari Saya Nggak Takut Lebih Baik Ngambil Resiko Jadi Seperti Itu Udah Sesimpel Itu Untuk Pemberian Doping Nanti Kita Jelasin Secara Pelan Oke Seperti Biasa Kita Pause Dulu Oke Kita Lanjut Lagi Untuk Pengaplikasian Seperti Ini Semoga Teman-teman Sudah Paham Semua Maksud Dan Tujuan Kenapa Larutan Pek Sirup Ini Untuk Ke Sini Ini Untuk Burung Burung Yang Mengandalkan Multivitamin Yang Ada Di Dalam Pek Sirup Tapi Kalau Masih Berasa Kurang Kenceng Memang Burung Itu Memang Untuk Lomba Dan Memang Sudah Terbiasa Main Tinggi Terpaksa Kita Buat Doping Seperti Yang Saya Ulas Kemarin Kemarin Tentang Tiga Unsur Itu Yang Gak Bisa Dilepaskan Unsur Manis Multivitamin Dan Hormon Itu Sudah Umum Dipakai Untuk Teman-teman Pecinta Lomba Kan Pengennya Ngoper Mempertahanan Dan Birahi Ngoper Ada Terus Seperti Itu Jadi Saya Aplikasiin Ke Doping Ini Pengertian Sekarangnya Sesuai Hati Aja Ini Setara Kemungkinan 5 6 7 8 Sendok Makan Jadi Apalagi Penambahannya Nih Saya Hanya Punya Ini Aja Yang Saya Yakinin Masih Mampu Untuk Mendongkrak Birahi Dan Mempertahankan Birahi Si Burung Masih Ada Bos Tenang Masih Ada Saya Bisa Masukin Ini Di Apa Untuk Burung Burung Yang Belum Kena Metabol Baru Mau Ajar Biasanya Main Aman Dulu Aja deh Lihat Kita Lihat Dibirah 5 Cukup 1 2 3 4 5 Semoga Semoga Video ini Bisa Membantu Teman-teman Semua Yang Baru Belajar Untuk Meracik Kadar 5 Ini Untuk Burung-burung Yang Baru Belajar Mengenal Baru Belajar Untuk Masuk Serum Hormon Di Dalam Tubuh Sebagai Tingkatan Birah Ini Dia Itu Lalu Terhasil Dari Situ Kita Tutup Tutup Ini Kita Kocok Lihat Apa Bedanya Lihat Disini Sudah Ada Hormon Hormon Dan Pek sirup Tinggal Kita Kasih Air Kita Kasih Habis Jemur Ini Biasanya Saya Bawa Kelapangan Disandingin Sama Keruto Kenapa Harus Pakai Keruto Karena Kandungan Proteinnya Di Dalam Keruto Itu Bisa Memacu Hormon Semakin Masimal Jadi Kalau Tidak Ada Lemak Yang Dibakar Protein Yang Dibakar Dari Hormon Tidak Akan Ngefek Bos Begitu Juga Makanya Saya Bilang Lebih Baik Begini Ketemu Begini Lebih Efektif Mana Ini Ketemu Ini Atau Enggak Ini Ketemu Keruto Lebih Efektif Ini Ketemu Keruto Kalau Saya Bilang Tapi Bukan Berarti Gak Bisa Maksudnya Gini Ini Doping Cepuk Ini Keruto Untuk Burung Burung Yang Sudah Memakan Keruto Itu Lebih Cepat Naik Birahinya Kebanding Nektar Ketemu Hormon Campurin Ke Hormon Bisa Cuman Gak Semaksimal Itu Atau Enggak Ini Nektar Ini Hormon Ini Doping Ini Nektar Jadi Gak Pake Keruto Bisa Gak Kira Kira Bisa Cuman Gak Terlalu Maksimal Seperti Yang Ototnya Ngoper Ngoper Kurang Maksimal Itu Yang Saya Temuin Kendala Di Lapangan Bukan Berarti Gak Bisa Ada Kemungkinan Burung Ada Yang Sudah Mempunyai Hormon Lahirnya Hormon Bawaan Yang Udah Tinggi Disentil Aja Udah Tinggi Tapi Ada Burung Burung Tertentu Yang Memang Harus Kencang Bos Kroto Setiap Hari Hormon Setiap Hari Jadi Apa Enggak Dunia Dunia Burung Itu Enggak Harus Dari Pengembangan Kita Ngelihat Apa Begitu Begitu Aja Enggak Jadi Harus Ada Pengembangan Dari kita Sendiri Nah Makanya Untuk kali ini Saya kasih tahu Pengembangan Pengembangan itu Dan Pengertiannya Lebih efektif Mana Ini Nektar Ini Hormon Maksudnya Ini Doping Ini Nektar Kebanding Ini Doping Ini Kroto Kalau Saya Lebih baik Kebanding Ini Kroto Ini Hormon Doping Maksudnya Jadi Apa Namanya Jadi Tingkatnya Lebih Lebih Bagus Lebih Bagus Di Abis Nermut Air Putih Biasa Bisa Dikocok Ter Aja Nih Larut Semua Langsung Larut Ini Masih Standar Pengembangannya Bisa 5 Tadi kan Masuk 5 5 5 5 Jadi Untuk Naik Dosis Kita Naik Lemen Di level 5 Ketemu 10 Ketemu 15 Ya Dan Selanjutnya Sampai Ketemu 25 Selebih Dari Situ Saya Gak tanggungjawab Karena Terlalu Tinggi Untuk Jenis-jenis Burung Itu Jadi Apa Pasti ada Resiko Di balik Dalam Bermain Seperti ini Pasti ada Resikonya Untuk Meminimalis Resiko Kita Bermain Aman Di Dosis Rendah Dulu Sambil Kita Lihat Perkembangan Si Burung Kuat Apa Enggak Udah Kena Apa Belum Di Apa Di Tetesan Rendah Itu Jadi Enikmatnya Dunia racik Jadi kita Bisa belajar Lebih detil Tentang burung Kita Lebih detil Tentang karakter Burung Kita Enaknya Ngeracik Seperti itu Tapi Balik Sendiri Teman-teman Kalau Sanggup Silahkan Kalau Enggak Ya Gak Apa Yang Penting Ada Edukasi Sudah Saya Sampaikan Gimana Aja Cara Pengaplikasian Dan Pengembangan Peksirup Di Dalam Jadi Saya Biasanya Kalau Enggak Ada Keruto Misalkan Lagi Males Beli Keruto Kayaknya Begini Aja Saya Begini Aja Males Beli Keruto Atau Apa Begini Aja Sudah Sudah Gacor Tuh Jadi Ininya Mungkin Di Dikitin Nanti Dia Pasti Lebih Suka Lebih Suka Ini Kebandingan Nektarnya Apalagi Burung Burung Bahan Tuh Lebih Suka Di Peksirup Hormon Ini Encer Terbanding Nektar Jadi Ini Dikit Aja Nampai Habis Baru Nanti Dia Pasti Beralih Kesini Atau Enggak Dia Biasanya Sudah Ngerti Dari Pakan Yang Encer Dia Bukan Cari Pakan Yang Padat Untuk Ngisi Perut Tuh Kalau Laper Dia Pasti Cari Yang Lebih Padat Togo Untuk Pinter Pleci Gimana Sama Obos Kalau Pleci Juga Sama Ini Aja Pakainya Selebihnya Itu Pleci Ngandelin Pur Di Dalamnya Tuh Untuk Naikin Birahi Pur Makanya Kenapa Jarang Di Buah Karena Sifatnya Dingin Buah Itu Sifatnya Dingin Jadi Jarang Orang Untuk Lomba Untuk Bikin Pleci Bukpar Itu Pakai Buah Jadi Dia Hanya Main Udah Kena Protein Tinggi Dari Pur Kena Juga Hormon Ya Panas Mentir Istilah Bukpar Dia Lama Lama Dominan Suaranya Akan Jadi Suara Dominan Bukpar Buka Baru Ini Yang Sudah Hormon Jadi Saya Punya Dua Ini Bekal Satu Hormon Dua Larutan Peksiru Ini Pengaplikasianya Bisa Kesini Ini Gak Bisa Diapapain Ini Hanya Untuk Pendamping Si Kroto Dan Pendamping Si Nektar Itu Pengertian Semoga Video Ini Bisa Diterima Kalau Ada Salah-salah Saya Atau Ilmu Saya Yang Belum Sampai Mohon Dimaafkan Karena Itu Udah Saya Teliti Selama Saya Bermain Burung-burung Madu Tapi Sebelum Saya Bermain Burung Madu Ya Saya Juga Pernah Turjen Ke Dunia Pleci Jadi Untuk Dunia Racik Meracik Saya Udah Tau Banget Kalau Dulu Itu Kalau Belum Kental Banget Belum Hebat Banget Kadang Paruhnya Nyampe Hitam Karena Udah Terlalu Banyak Minyak Si Pleci Dulu Dulu Pleci Banyak Ada Dakun Maput Mata Putih Muria Ada Merapi Masih Banyak Jenis-jenis Yang terbaik Ditemuin Di Indonesia Sekarang Udah mulai Jarang Jadi Dakbal Dengan dosis Yang pengennya Tinggi Bisa Nyampe 20 25 Dosis-dosis Tinggi Kayak Dakun Bali Dakun Malang Merapi Atau enggak Jenis-jenis Bookstony Yang mintanya Rendah Jadi Pengertiannya Seperti itu Enaknya Ngeracik Dosis Kita yang Tentukan sendiri Sesuai Karakter si burung Unsurnya Enggak pernah Berubah Dari dulu Unsurnya Untuk Doping Enggak pernah Berubah Dari dulu Unsur manis Multivitamin Dan Birahi Kalau Tidak Meng-cover Multivitamin Birahinya Enggak bakalan Sempurna Jadi Makanya Dikejar dulu Vitalitas Vitalitasnya Di Multivitamin Dikejar dulu Ada vitamin B Ada lisin Sampai Ketaurin Untuk Pacu Baru Dihantam Baru Disuntik Dikasih Ke Hormon Gitu Jadi Ipeksirup Ini Ipeksirup Murni Seperti ini Ini dia Hanya baru Meng-cover Dua kandungan Jadi Untuk Cucak Ijo Cucak Kinoi Jenis-jenis Burung penyuka Manis Pemakan buah Cocok Karena Tidak ada Hormon Di dalamnya Hanya Untuk Mengejar Multivitamin Yang ada Di dalamnya Jadi Seperti itu Untuk Teman-teman Cucak Ijo Yang habis Mabung Yang gak Dapat Birahi Kinoi Bahan-bahan Bisa dikasih Ini Setengah Cepuk 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 Setengah Cepuk Seminggu Tiga Kali Atau Seminggu Empat Kali Ada Kemarin Dari Teman-teman Dari Kalimantan Maka Ini Untuk Cungkok Dia Punya Banyak Cungkok Dikasih Ini Peksirup Aman Sampai Sekarang Untuk Vitalitas Aja Untuk Menjaga Vitalitas Burung Semakin Gacor Gak Gampang Sakit Gak Gampang Lemes Ini Apa Medianya Peksirup Karena Banyak Juga Dia Seneng Dia Apa Namanya Diaplikasi Ke Cungkok Banyak Juga Teman-teman Cuca Ijo Yang Udah Pakai Ini Hanya Untuk Ngejar Birahinya Sehabis Mabung Karena Kan Ada Asam Amino Dalamnya Tuh Jadi Ini aman Kalau Untuk Dikasih Burukan Teksturnya Tidak Berminyak Jadi Anggapan Mereka Masih aman Untuk Burung Burung Itu Tuh Jadi Semoga Video ini Bisa Dimengerti Tidak Ada Menjudutkan Menjelekan Siapapun Video ini Murni Untuk Edukasi Teman-teman Pencinta Raci Jadi Pertanyaan-pertanyaan Yang ada Di Apa Masuk Di grup Teman-teman Tentang Pengaplikasian Peksirup Pengembangan Pengaplikasian Peksirup Bisa Dimengerti Untuk Burung Sogon Untuk Burung Burung Konin Yang sudah Sering Saya bahas Kalau Konin Lebih Simple Lagi Karena Memang Burung Penyanyi Burung Gampang Bunyi Jadi Konin Sebenarnya Tidak Usah Dibapain Cukup Pakannya Fresh Teksturnya Bagus Tidak Basi Tidak Ada Zat Lain Seperti Zat-zat Yang Gampang Nektar Nektar Nggak Nggak Ada Susu Bubuk Nggak Minyak Ikan Nggak Nggak Serbuk Itu aman Karena Setahu Saya Yang Serbuk Serbuk Daya Tahannya Nggak Lama Dia Dibuka Sudah 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 Dibuang Sama Seperti Saya Pengguna Denko Dulu Denko Itu Biasanya Saya Sering Kasih Ke Konin Kalau Yang Masih Bahan Baru Burung Sakit Itu pun Nggak Lebih Dari Lima Jam Langsung Saya Buang Karena Basi Biasanya Seperti Itu Biasanya Bayi Dikasih Denko Itu Nggak Boleh Lama Di Botol Dot Itu Nggak Boleh Lama Paling Tiga Jam Lima Jam Sudah Harus Buang Dua Jam Sudah Harus Buang Begitu Dia Sifat Serbuk Memang Mudah Larut Mudah Dicerna Itu Fungsinya Tapi Tidak Bisa Dibelikan Lama Kecuali Multivitamin Multivitamin Esensial Seperti Ini Mineral Multivitamin Mineral Yang Encer Itu Bisa Dia Meng-compare Lama Ke Dalam Peksirup Seperti Peksirup Yang Sudah Ada Multivitamin Mineral Di Dalam Jadi Dia Lama Tuh Jadi Tidak Bisa Disamakan Dengan Multivitamin Atau Vitamin Vitamin Serbuk Yang Punya Daya Tingkat Leburnya Yang Rendah Ketika Sudah Dicampur Itu Dia Nggak Bisa Dibapain Nggak Bisa Bertahan Lama Percaya Sama Saya Karena Saya Sendiri Juga Udah Dipertanakan Ayam Itu Nggak Bisa Lama Lama Vitamin Itu Ketika Udah Kerendam Air Kena Tangan Aja Itu Nggak Bisa Lama Lama Dibuka Aja Bungkusnya Langsung Ngegumpal Dia Nggak Bisa Lama Lama Keunggulannya Cuma Satu Dia Gampang Dicerna Dan Diserap Oleh Tubuh Si Hewan Jadi Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Semoga Bisa Dipahami Kurang Lebihnya Saya Minta Maaf Tidak Pernah Menyudutkan Tidak Pernah Menjelekan Yang Penting Pesan Saya Sampai Ke Teman Teman Yang Masih Belajar Di Dunia Racik Dan Pengembangan Dan Pengaplikasian Di Dunia Racik Semoga Bermanfaat Kemungkinan Ini Ilmu Saya Bisa Dibagi-bagi Ke Teman Teman Dishare Ke Teman Teman Semoga Bisa Membantu Teman Teman Yang Belum Mengerti Banyak Tentang Dunia Racik Terima Kasih Sudah Mau Menyaksikan Video Panjangnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fek Sirup Ijin Pamit Bos Matur Subun